Buat teman-teman yang belum subscribe, Nicole kasih tau caranya ya Yang posisi handphonenya begini, disegin jadi begini Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu Tekan juga tombol lonceng Pilih tombol semua, agar kalian mendapatkan notifikasi Dan tidak ketinggalan video terbaru dan giveaway dari Nicole Dan tekan gambar jempol sampai menjadi biru Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian ya Hai guys, ketemu lagi di Nicole Anabil Indigo Hari ini Nicole mau menjelaskan 6 benda yang ditakuti hantu atau roh jahat atau hawa negatif Oke jadi Nicole langsung sebutin ya Jadi ini ada garam Ini ada air putih untuk melarutkan garam Jadi ini ada lampu kuning Ini sih putih tapi dalamnya yang kuning Dan ini juga ada dupa Ini juga ada daun javak Ada daun kelof Dan yang terakhir adalah bambu kuning Nah sekarang aku mau nanya Teman-teman pernah gak diganggu hantu Atau mimpi yang anak-anak yang serem-serem Atau mungkin di tempat tertentu pernah ketemu mereka Yang wajahnya serem-serem gitu Nah ini 6 benda ini bisa bikin gak mimpi buruk Gak diganggu roh jahat atau negatif atau hantu Oke Neko mau jelasin tapi Neko mau panggil misteri dulu Ini dia misteri Ya selamat malam sobat misteri Halo misteri Halo juga Bagaimana kabar kamu malam hari ini Baik Bagaimana dengan mister Baik baik Mister baik baik sekali Kalau sekarang bukan jam 3 ya Tapi jam 12 malam ya Iya jam 12 malam Tengah malam kita sekarang 17 am Iya betul Oke Neko udah jelasin teman-teman kamu ya Apa? Udah jelasin teman-teman kamu sobat misteri udah ya Sudah Oke sebelumnya Mister pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya Sama sobat misteri juga sama Nicole Sebenernya mister Yakin sekali Bahwa mungkin Teman-teman di rumah Mungkin ada yang pernah berjumpa dengan makhluk halus Iya tadi Neko sudah jelaskan kayak gitu Iya Kayak mimpi buruk Atau ketemu yang aneh-aneh Ketemu penampakan di kampung jahat dan lain-lain Intinya pada dasarnya Setiap rumah Gedung Ya Atau perkantoran Atau tempat yang Kita tempatin sehari-hari Itu pasti ada mereka Ada makhluk halus maksudnya Iya Cuman ada dua Makhluk halus yang berdampingan dengan manusia Alam kita Alam nyata Ada satu Yang jahat Dan satu yang Baik Itu kan yang baik itu kan Kayak aniwawa itu kan teman-teman Ya Kayak teman kamu Kalau yang baik Dia biasanya jagain rumah Jagain kita Tapi kalau yang jahat Sebaliknya Dia bisa mencelakakan Jadi kayak Apa ya Kayak bikin kayak Ya pokoknya jahat gitu Seperti manusia Ya manusia juga ada yang sifatnya baik Ada juga yang sifatnya jahat Contoh Kita sama teman ya Kita punya sifat iri Dangki Itu udah jahat loh Apa? Punya sifat iri Sifat dangki Ini hati Ya itu udah jahat Sangat-sangat jahat Itu termasuk jahat juga loh Apalagi sampai kita menyakiti Aman Menyakiti seseorang Luar biasa jahatnya tuh Nanti hukum yang akan berjalan Dalam di akhirat Saat kita semua menghadap yang maha kuasa Ya Dan Di alam nyata Alam manusia ini Nikol ya Kayak seperti kamu lihat Sosok apa Contohnya yang sering kamu jumpain Kayak Kuntilana Kuyang 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 itu sosok perempuan Keduruwut ya sosoknya gimana tuh Yang hitam gitu Yang ada matanya merah gitu Tinggi besar ya Anak kecil Tapi sih Beda-beda kok anak kecil Orang dewasa Itu sosok hantu jahat Jin jahat ya Ya Itu sosok jin yang jahat Nah Biasanya Secara gak sengaja Kita sering menjumpai mereka Kadang ada yang bisa kelihatan Kalau jin itu jahat sekali Memang dia ingin menakuti manusia Biasanya dia Menampakkan diri Itu Tapi kita gak boleh takut Semakin kita takut Maka Tubuh kita akan dingin Tubuh kita akan dingin Seperti mereka Kalau kamu ketakutan Pasti dingin dong Bener gak? Iya sih Ya Tapi selanjutnya Kata kita berani sama mereka Tubuh kita menjadi Panas 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 Itu yang ditakutin mereka Kayak api Lampu Lampu kuning ya Cahaya kuning Ini sih Kalau kalian liat ini putih Tapi dalamnya yang kuning Seperti ini Seperti ini ya Lampu kuning Biasanya kalau jatuh itu Sejarah tak sengaja itu Kayak jadi api gitu Kalau gak salah Ya Jadi Lampu kuning itu sifatnya Manusia aja Kalau kena sorot lampu kuning Juga akan menjadi panas Apalagi Alam mereka Roh jahat Mereka akan panas Mereka akan buat gak betah Makanya nih kalau Kebanyakan kamar mandi Dikasih lampu Pasti warnanya Kuning Kenapa Karena putih itu dingin Ya Kenapa Roh jahat itu suket di kamar mandi Tahu kamu Apalagi lampunya putih Ya Karena lembab Basah Ada air Roh jahat suka sekali dengan Sesuatu yang lembab Lembab Basah tau kan ya 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 Nikol pernah gak ya Bistar tanya Mungkin teman-teman di rumah Pasti banyak yang pernah ngalami Mister tau Contoh gini Saat kamu tidur malam Ya Tapi Kamu tuh antara tidur Ya Dan sadar Antara tidur dan sadar Saat kamu buka mata Kamu tidak bisa menggerakkan tubuh kamu Tubuh kamu seperti terkunci Pernah Artinya kayak Ya Kok pernah sih Mister Pernah ya Kayak gini Ya Seperti terkunci Mau toleh sana toleh sini Gak bisa Bahkan saat kamu mau berteriak Mau berteriak pun Tidak bisa mengeluarkan suara Dan Biasanya Kamu melihat Mungkin di sela-sela jendela Atau di sela-sela pintu Ada cahaya putih Atau kuning Ya Biasanya gitu ya Pernah Pernah ya Biasanya dia itu mengajak kita Ayo sini Ayo sini Berubah suara Nah Itu kalau kita ngikut Itu yang dibilang bangkong Tau bangkong Tidur berjalan Apa Tidur Sambil berjalan Hasilnya kayak gini Ya Ya Atau ada orang bilang juga Namanya ketindihan Ketindihan Ya Itu berarti ada Hawa negatif Ada roh jahat di rumah kalian Itu kayak beban jahat kan Sebenernya mereka Tujuannya untuk menganggu kita aja Tapi setelah cahaya kuning itu nanti Pergi Atau Berubah bayangan putih itu pergi Itu bisa pakai Itu bisa pakai 6 benda ini ya Ya Tubuh kita akan normal Selain mereka pergi Ya Ya Kenapa bisa begitu Karena Alam kita Berdekatan dengan alam Mereka Biasanya kita bisa mencium itu bau amis Ya memang aku sering nyum bau amis Kayak bau darah Bau Kadang-kadang sih kayak bau parfum gitu Jadi kita Bukannya kita takut sebenernya Kita mau berteriak saat mereka itu datang Kita Antara sadar dan tidak Nicole Mata kita buka gitu loh Tapi kita mau panggil Mungkin panggil saudara Panggil siapa Tapi gak bisa keluarin suara Bahkan gak bisa bergerak Jadi kayak terkunci ya mister Kayak ditutup mautnya gitu ya Semacam kayak begitu Ya Nah Disini Ada beberapa bahan Yang ditakuti mereka Kayak yang Neko jelaskan tadi itu teman-teman Contoh Yang disekeliling Kalian lah Mungkin di pekarangan rumah Ada yang nanam daun jarak ini Juga ada yang nanam daun gelor Ya daun gelor Daunnya kecil-kecil ya Daun jarak ini banyak hasilnya Selain buat obat Dia juga bisa buat mengusir aura negatif Fungsinya banyak Daunnya lebar nih Nah ini terus cara pakenya ini gimana Kayak Kayak lima jari Tuh dua tiga empat lima Ya kayak kita ini Nanti kita jelasin ya Oke Ada daun gelor Oh ya kok misalnya kesurupan Bisa gak pakai enam benda ini Kalau kesurupan Sebenarnya itu yang pertama Itu adalah Jempol kaki Jempol kaki kiri atau kanan Ya Itu harus dipencet Atau terserah Mau di injek Mau diapain Yang penting sampai Orang itu merasa Kesakitan Dan dia akan sadar Ini saja Neko injek saja sudah sakit Ya Kayak begitu Ya Karena sebenarnya Kalau Kita bisa melihat Kalau teman-teman mungkin bisa melihat Orang kesurupan itu Apakah Roh jahat itu Masuk Menyatu dengan raga kita Sebenarnya tidak Mereka hanya di belakang Coba kamu balik Itu kenapa mis Ya Mereka hanya nempel di belakang kita Di belakang sini Itu kenapa misalnya Kalau bisa kesurupan Biasanya Suka melamun Kagin Ya Pikiran kosong Contoh di suatu tempat gedung Atau mungkin pusat perbelanjaan Atau mungkin di sekolah Saat kita melamun Pikiran kita sedih Hati kita sedih Ya Itu sangat Kempang banget Mereka masuk Dalam tubuh kita Biasanya Yang sering kerasukan adalah Perempuan Perempuan kayak aku ini Ya Cewek Itu lebih serang kesurupan Bukan berarti cowok gak bisa Bisa juga Gitu Jadi Meskipun cowok atau cewek Bisa ya Bisa Nah Sebelumnya kita bahas dulu ya Itu adalah Bambu kuning Oke teman-teman Jangan lupa ya Jangan Apa itu Kosong pikiran Jangan melamun Nanti takutnya bisa Kerasukan Ya Yang penting itu Satu selain itu Harus berdoa Ya Yang penting harus berdoa Setiap hari Dan jangan lupa berdoa Ya Kita harus mendekatkan diri Sama yang maha kuasa Gitu ya Mister akan jelasin Ini Air putih biasa Ya Kita taruh dalam kelas putih Memang sebenarnya Ketenggarannya agak aneh Kalau dalam dunia nyata Agak aneh Kenapa garam bisa buat Satan takut Ya Ternyata kok BGW itu juga Ya Intinya Garam ini Dia adalah Menetralkan aura negatif Sifatnya dia bisa Menetralkan aura negatif Sifatnya ini apa? Garam itu asin Garam dari mana? Memang asin? Air laut Dari air laut Ya Kan air laut kan asin Ya Tapi garam yang digunakan adalah Garam yang digunakan adalah Garam kasar Kayak begini nih Balok Garam yang masih Berbentuan bongkah Balok ini ya Ini biasanya sih Di pasar tradisional ya Jadi bukan garam yang sudah dibungkus Lembut gitu Bukan Ini Ini lah Garam yang kasar Yang masih gini ya Dan ini caranya ini Kayak dihancurkan gitu ya Dilarutkan 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 Dilarutannya Dilarutnya dimasukin dalam air Diaduk Dilarut sampai dia Dilarutannya hilang Habis itu Tarut di depan rumah ya Nah bukan di depan Di ruang tamu di ujung Jadi di dalam rumah ini sebenarnya Bukan di depan Di ruang tamu depan bisa Di belakang rumah Tapi dalam ruangan ya Mungkin di sudut kamar Naruknya hanya di sudut-sudut aja sih sebenarnya Ya Kita bisa tahu Oh jadi ini kos rumah ya mister Ya Rumah bisa Gedung sekolah bisa Atau mungkin Kantor juga bisa Intinya Kalau garam ini kita larutkan Di dalam air tersebut Kan awalnya bening ya Kita lihat bening Setelah kita diamkan Kita diamkan selama sehari semalam Atau 24 jam Keesokan harinya Tanpa ada orang yang tahu 24 jam artinya satu hari dong Ya Keesokan harinya tanpa ada orang lain yang tahu Kita lihat Kalau Air dalam gelas ini Menjadi keruh Kalau itu coklat ya Coklat Ada Aura negatif Artinya kalau keruh itu banyak kawan negatifnya ya Ya Semakin keruh Semakin ada aura negatif Ada aura negatif Tapi kalau Sebaliknya pening Atau mungkin normal Seperti kita pasang awal Artinya gak ada apa-apa Artinya gak ada apa-apa Gitu Rumah itu sebenarnya Bisa menjadi auranya bagus Auranya rumah Atau menjadi buruk Tergantung penghuninya Kalau rumah Lama gak ditempati Atau rumah kosong Pasti Berhantu ya Ya Bukan hanya berhantu Intinya aura negatifnya pasti kuat Apalagi rumah itu lembab Di dalam rumah ditumbuhin Tumbuh-tumbuhan yang lembab Yang udah lama gak ditempatin ya Ya Rumah gak ditempatinnya Biasanya di dalamnya ada lumut-lumut gitu kan Lumut kayak dikin gitu Ya Itu biasanya aura negatifnya sangat luar biasa Ya Kalau rumah itu ditempatin Rumah itu Selama kita yang menempati Kita selalu berdoa Selalu ingat berdoa Mau pagi Mau siang Mau malam Setiap saat kita berdoa Yang namanya Aura negatif Atau hantu Atau jin Mister jamin Mereka gak akan berani datang Karena saat kita berdoa Aura di rumah itu menjadi Netral Mereka takut Saat kita doa Pasti mereka takut Nah teman-teman Nah kalau kayak gini ini bisa dilakukan di rumah Ya Bisa dicoba Kalau ingin mencoba Dan ini untuk mengajak Aura negatif ini Apakah di rumah itu adalah negatif Intinya Semisal Mencacik keruh Gak apa-apa Besok diulangin lagi Beberapa kali Biasanya 3 atau 4 kali Dia akan menjadi normal Kalau udah normal Mereka di rumah itu sudah netral Karena garam ini sama air Jadi 10 kali-kali ya mister Ya sifatnya dia mengikat Mengikat Aura negatif Jadi sampai airnya bening Ya sampai normal Seperti agar kita Mengaduk gitu ya Ya Itu satu Air dengan garam Memang kedengarannya Memang kedengarannya agak aneh sebenarnya Cuman Yang mister lihat Kamu juga lihat kan ya Ya Mereka takut Mister juga gak tahu kenapa Itu satu Kedua Lampu 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 kuning Lampu yang cahayanya berwarna kuning Ya Kayak gini Saat di rumah Kamar mandi Ya Menggunakan lampu yang terang Yang cahayanya kuning Mereka gak suka disitu Tapi beda juga Kalau kuningnya remang-remang Sama aja mereka suka Nicole Yang dimaksud ini Cahaya kuning Tapi gak remang-remang Karena Contoh Nicole ya Contoh Saat Nicole di rumah Apa dimana Manusia normal aja Kita dengan cahaya putih Kan dingin sifatnya Kalau cahaya itu kuning Biasanya panas Manusia pun juga Merasa panas Begitu juga yang mereka rasakan Jadi setan takut panas ya Mitor ya Bukan takut sebenarnya Mereka gak suka Lebih tepatnya Ya Mereka gak suka Itu satu Terus berikutnya Ada apa lagi Nicole Ada dupa Dupa yang mau nanya Kuali ini Sekali lagi kalau lampu ini Pasti teman-teman di rumah Banyak yang pake lampu kuning ya Iya Neko juga pake lampu kuning kok Pake kuning juga ya Iya Biasanya di kamar mandi Pasti lampunya kuning kebanyakan Tapi ada juga yang putih sih sebenarnya Putih itu kan dingin Sifatnya dingin Tuh ya satu Kedua ini ada dupa Dupa ini beda dengan Komenyan Nah ini dupa ini buat apa Dupa ini kalau dibakar Macem-macem Dupa itu bisa buat Membuat tubuh kita jadi Relax Ya Santai Ya santai Contoh untuk aromaterapi Kalau kamu lagi sebah Atau ke salon Pengen ngilangin stres Relax Bakar macamnya Kayak dupa gini Untuk relaksasi Ya Dupa ini juga Mereka gak suka Beda dengan kemenyan Tau kemenyan Kemenyan itu Kemenyan itu Terbuat dari Getah Getah pohon Namanya pohon kemenyan Diambil getahnya Terus dia Bawa apa ya Dibuat peku kayak kristal gitu Putih-putih kayak kristal gitu Terus dia dibakar Dibakar Iya biasanya Kebanyakan orang Ngunakan kemenyan itu Biasanya kalau di film-film itu Dukon Nah Banda bakar kemenyan itu Itu Bisa mendatangkan mereka Teman-teman Sudah komen belum? Yang kau kasih tau ya cabanya Hape harus dalam posisi tegak Lalu potas video Nikon Minimal 2 menit Agar komennya tidak hilang Setelah itu Gezer live ke atas Sampai ada tulisan komentar Lalu tekan Nah teman-teman Bisa tuliskan komentar disini Contohnya Komen yang baik-baik ya Lalu tekan tombol biru Setelah itu Lanjutkan nontonnya ya Lalu tekan-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu tekan-teman Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya